Keres merupakan hasil pertukangan tradisional, berunsurkan kesenian unik yang menjadi lambang dan pesaka peninggalan nenek moyang yang tinggi nilainya. Keres diperbuat daripada besi yang didapati pada tai bintang. Di masa itu, pembuat keres dipanggil Pandai Besi. Kononnya, mereka mempunyai kesaktian untuk membentuk besi. Mengikut adatnya, keres dibuat dari dua jenis besi sekurang-kurangnya dan keres-keres bersempena dari tujuh jenis. Keres hangtuah, daming sari, dikatakan diperbuat dari dua puluh jenis besi. Pada bilah keres, dilekapkan di kedua-dua belahnya dengan besi khas untuk keres berpamu. Mata keres diasah dengan lepu dan sebahagian ulu keres dititik. Mata keres dikilok sekiranya hendak dijadikan keres berlok. Setiap lok dihangat dan dititik. Untuk mengemaskan lagi, lapisan luar besi dikikis dan bilahnya dihangatkan. Seterusnya, dicelup ke dalam air kimia. Ini akan menghitamkan keluli tanpa menjejas besi dan kelihatanlah pamo yang berupa garis-garis halus. Sesudah itu, mata keres dicuci dengan limau nipis. Keres-Keres yang mahal bersarung dan berulukan gading. Sementara cengal digunakan untuk keres-Keres yang sederhana harganya. Bentuk pada ulu keres seperti juga ukiran-ukiran kayu berilhamkan bentuk-bentuk bunga ataupun corak geometri. Ukiran-ukirannya halus dan indah menunjukkan betapa seseorang itu menghargai dan menyanjung tinggi kesenian pangsanya. Ulu keres yang telah siap dibentuk kemudian dikilatkan dengan daun mempelas. Dalam perkembangan kemasyarakatan, tak kala siapa kuat, dialah kudrat. Jiwa manusia terletak di hujung keres. Dengan majunya masyarakat, setelah wujudnya undang-undang dan peraturan, maka keres tinggal sebagai alat upecara dan istiadat. Daya cipta seorang pengukir dengan kemahiran tukang perak menghasilkan suatu keres yang demikian indahnya. Keres Ganja Seiras Melela merupakan lambang Universiti Teknologi Malaysia. Keres berulu gading, mata keres bertatah indah, sarung bersalut perak, tinggal menjadi lambang kemegahan budaya bangsa. Terima kasih.